Jenderal Douglas MacArthur, bukan hanya seorang jenderal biasa. Dia dikenal sebagai tokoh yang sangat ikonik bagi dunia kemiliteran Amerika. Bahkan dikatakan sebagai simbol kekuatan Amerika melawan Jepang dalam perang Pasifik. Sorot matanya yang tajam selalu mencerminkan seakan dia mengemban beban yang sangat berat. Bukan hanya beban sebagai komandan dalam perang Pasifik. Dia juga mengemban janji penting bagi kaum gerilia Filipina. Semboyan itu selalu didengung-dengungkan sampai pelosok dunia. Geriliawan-geriliawan Filipina menunggu kedatangan Sang Jenderal. Kedatangan untuk membebaskan Filipina dari cengkraman penjajahan Jepang. Tentunya, Mike Arthur akan menyelamatkan mereka. Namun tidak mudah. Pulau demi pulau harus ditaklukan. Lusinan pulau seperti New Georgia, Vela La Vela, Tresuri, Bougainville, Rebaul, Admiralty, Finchaven, Aitape, Wakde, Biak, Numfor, dan Moratai harus dibabat habis untuk menuju Filipina. Pasalnya, pasukan Jepang masih bercokol di sana. Semuanya harus dibasmi. Semuanya harus dibabat habis. Oleh karenanya, Jenderal Mike Arthur meluncurkan sebuah operasi besar. Sebuah operasi untuk membasmi jalur kekuatan Jepang menuju Filipina. Inilah sejarah Jepang episode ke-15 seris perang pasif. Sebuah ICU Jepang 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 Terima kasih telah menonton Saya akan kembali Itulah janji yang disampaikan oleh General MacArthur kepada pasukan Gerilia Filipina serta pasukannya yang berada di korrigidor Filipina Sejak tahun 1942, Filipina telah jatuh ke tangan Jepang General MacArthur segera pergi ke Australia atas permintaan khusus dari Presiden Roosevelt Saat mulai ofensif Amerika berniat mengebom Tokyo Namun hal itu tidak mudah Armada Amerika harus merebut dan mengamankan satu pulau demi pulau untuk pergi ke Tokyo Maka setelah merebut ke Pulauan Gilbert Komandan Angkatan Laut Amerika Laksamana Nimitz berencana bergerak menuju ke Pulauan Marshal lalu ke Kwa Jelin, Mariana, Iwo Jima dan kemudian lanjut ke target utama yakni Tokyo Mike Arthur juga demikian Namun dia masih ingat dengan janjinya yakni kembali ke Filipina Merebut Filipina merupakan suatu keharusan baginya Ia berencana melakukannya dari New Guinea lalu Filipina, Okinawa, dan kemudian Tokyo Desember 1942 Jentral Hitoshi Imamura yang pernah menjadi pemimpin Saiko Shikikan atau Balat Tentara Jepang di Jawa dipindahkan ke Rebaul, teritori New Guinea Utara Kita telah mengetahui Rebaul adalah pangkalan utama Jepang yang sering digunakan saat kampanye Guadal Canal Mendengar informasi ini MacArthur memutuskan untuk berencana mengepung dan menghancurkan Rebaul sebab benteng itu adalah penghalang menuju Filipina dan terutama Tokyo Rebaul Delenda ST Rebaul harus dihancurkan Dan dengan itulah operasi Cartwheel yang panjang pun diluncurkan Operasi Cartwheel dimulai pada bulan Juni 1943 Bukan sebuah operasi kecil Puluhan ribu pasukan Australia, New Zealand, dan Amerika dengan armadanya menyebar pada 11 operasi kecil di tempat yang berbeda Tujuannya untuk memberi jalan bagi sekutu menuju Bougainville dan Rebaul Pasukan darat yang dipimpin oleh MacArthur akan bergerak melalui Port Moresby Sementara armada laut yang dipimpin oleh Laksamana Halsey akan bergerak dari Solomon Kedua komando ini akan membentuk gerakan menjepit yang akan mendekati Rebaul 30 Juni 1943 Pasukan Amerika devisi ke-34 mendarat di New Georgia Jepang tidak menyangka akan kedatangan mereka Pertempuran hanya berlangsung sebentar Bantuan-bantuan senjata pun juga berhasil didaratkan Artileri-artileri Amerika mulai menembak tempat persembunyian pasukan Jepang di pulau tersebut Tidak ada perlawanan Hingga akhirnya pada tanggal 5 Agustus 1943 Mereka berhasil mengamankan landasan udara dan menguasai pulau New Georgia This is why we wanted New Georgia Munda Point held a highly valuable airstrip from which we could soften up Bougainville the next step in the march across the Pacific But on August 5th the 14th Corps sent word to Admiral Halsey that the airstrip was secure The hardest part of the New Georgia fight was over And immediately we began readying the cratered runways for use by the Army Air Corps Lantas, dimanakah armada Jepang? Sebagian besar pasukan Jepang berada di Bougainville dan Rebaul Mereka tidak menduga jika New Georgia merupakan target awal sekutu di teritori New Guinea Maka, pendaratan sekutu ini terbilang sangat mudah Sementara itu pada tanggal 15 Oktober 1943 dari Pulau Russell Solomon 15 pesawat tempur Amerika bergerak ke Bougainville Mereka memberondong lapangan terbang Jepang di Kahili di Pulau Vela La Vela dekat Bougainville Serangan itu berlangsung cepat Pasukan Jepang tidak sempat punya waktu untuk membalas Seluruh peralatan pengisian bahan bakar dan pesawat terbang Jepang hancur Tak lama kemudian akhirnya Amerika melancarkan pendaratan amfibi di sana Di tempat lain di Salamua Lai, Morobe dekat New Britain dengan sandi operasi Postern pada tanggal 4 September 1943 Angkatan Darat Devisi ke-19 Australia mulai mengepung pasukan Jepang di sana 5 kapal perusak Amerika lalu memberi dukungan serangan artileri Naasnya bukannya menerima serangan darah Justru pesawat tempur Jepang menghujani tembakan Pertempuran berlangsung sengit Meski begitu pada akhirnya Lai berhasil diamankan Di tempat lain di dekat Lai di Nadab pesawat C-47 Amerika menerjunkan satu batalion penerjun payung dengan tujuan untuk membantu pasukan Australia melawan garnison Jepang Baku tembak berlangsung hingga 5 hari Hingga akhirnya pada tanggal 12 September pasukan darat Australia dan Amerika berhasil merebut wilayah Lai Wilayah itu selain dijadikan sebagai pelabuhan bantuan logistik pasukan gabungan sekutu juga menggunakannya sebagai pangkalan udara Kelak pangkalan ini akan dijadikan serangan ke Buchenville dan kemudian New Britain Sementara itu di dekat Buchenville di Kepulauan Trisuri pada tanggal 27 Oktober tiga kapal perusak Amerika yang mengangkut tentara darat New Zealand melakukan pengeboman besar-besaran ke pulau-pulau di Kepulauan Trisuri Selanjutnya sebanyak 10 ribu pasukan gabungan itu mendarat di pantai Mono dan Stirling secara berkala Sempat mereka menghadapi 25 pesawat bomber Jepang dan artileri sekutu berhasil menjatuhkan separuh pesawat tersebut Selain itu mereka terjebak dalam pertempuran darat dengan Jepang Karena kalah dalam jumlah kekuatan alhasil pasukan sekutu berhasil membersihkan pasukan Jepang di sana Akhirnya sekutu menggunakan dua pulau Mono dan Stirling di Kepulauan Trisuri ini sebagai stasiun radar yang dapat digunakan sebagai area persiapan untuk penyerangan ke Buchenville Memang tujuan seluruh serangan Amfibi ini untuk memuluskan agenda penyerangan ke Buchenville dan Rebaut Namun sebenarnya sekutu juga bertujuan untuk membingungkan Jepang Pasukan Jepang bingung manakah wilayah yang seharusnya diincar oleh Amerika Jepang berharap jika mereka akan mengerahkan seluruh armadanya dalam satu medan pertempuran dan mereka sama sekali bingung Inilah yang diharapkan Halsey dan inilah strategi luas Halsey dan MacArthur dalam operasi Cartwheel Kini gerbang menuju Pulau Buchenville telah terbuka dan terlebih dahulu mereka harus mengamankan sebelah wilayah barat Buchenville yakni Torukina Di awal November 1943 sejumlah kapal angkut sekutu di bawah komando Laksamana Wilkinson mendarat di Tanjung Torukina secara bertahap Pendaratan sangat lancar seakan mereka tidak melihat pasukan Jepang sama sekali Namun dua hari kemudian 3 November 1943 di selat Empress August dekat Torukina mereka menemukan 12 kapal pengangkut Jepang yang berniat untuk membombardir armada sekutu Segera pesawat-pesawat sekutu menyerang kapal-kapal tersebut Sementara itu 4 kapal penjelajah dan 8 kapal perusahaan sekutu menerjunkan torpedonya Akhirnya pertempuran antar kapal pun terjadi Namun lambat laun kekuatan armada Jepang melemah Bahkan mereka kehabisan amunisi Kemenangan kembali jatuh ke tangan sekutu Namun jangan salah Setelah itu mereka juga harus menghadapi pasukan darat Jepang di tengah hutan-hutan Bougainville Di sana masih banyak pasukan Jepang yang siap menyerang kapanpun Pasukan sekutu mulai menyisir hutan-hutan Bougainville Pertempuran berlangsung sengit dan terbilang sangat lama Mereka berusaha menahan Jepang agar tidak menghalau armada LSE yang akan menghancurkan Rebaul Salah satu veteran Amerika pernah berucap bahwa Bougainville merupakan tempat yang paling dekat dengan neraka yang pernah saya lihat dalam hidup saya Tidak pernah ada prajurit Corps marinir yang bertempur dan mempertahankan diri di medan yang begitu sulit seperti yang dihadapi di Bougainville Medan yang ekstrim juga menyulitkan Jepang Banyak yang hampir putus asa Suatu hari saat mereka bertemu pasukan sekutu sejumlah pasukan Jepang kemudian melakukan bunuh diri masal dengan menembakkan peluru ke dalam mulutnya Sementara itu pasukan devisi marinir ketiga dan devisi angkatan darat ke-37 Amerika mulai membangun pangkalan di Bougainville Pangkalan itu akan digunakan sebagai landasan untuk menyerang Rebaul Dengan demikian terbukalah pintu untuk menyerang Rebaul Meski begitu kondisi pertempuran di hutan-hutan Bougainville masih belum aman Kita tidak akan membahas seluruh pertempuran ini secara luas di sini karena pertempuran berlangsung hingga tahun 1945 Selagi Jepang sibuk menghadapi pasukan darat sekutu di Bougainville Armada Helsey mulai menggempur Rebaul Sejak tanggal 5 November 1943 Helsey mengirim tiga kapal induknya Essek Bunker Hill dan Independent ke Rebaul Setelah melihat bagaimana sibuknya Jepang menghalau pasukan sekutu di sekitar Bougainville akhirnya pesawat-pesawat Amerika dari punggung kapal-kapal induk itu terbang dan mengebom wilayah Rebaul Hitoshi Hitoshi Imamura melarikan diri ke Pulau Chu Memang pada awalnya sebelum berlanjut ke Filipina MacArthur bertujuan untuk mengambil Rebaul yang pernah dijadikan sebagai pangkalan utama Jepang akan dijadikan pangkalan Amerika Sebelumnya pada bulan Agustus 1943 Kepala Staf Gabungan Sekutu bertemu dengan Presiden Amerika Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill pada konferensi kuadran di Kanada Keputusan dibuat untuk melewati dan mengisolasi Rebaul daripada dijadikan sebagai pangkalan dengan alasan untuk menghemat pasokan dan waktu Sebagai gantinya mereka harus menginvasi Kepulauan New Britain dan Tanjung Glukester Dengan demikian Rebaul tidak memiliki arti lagi sebagai pangkalan Target selanjutnya yakni Tanjung Glukester Kepulauan New Britain dengan sandi operasi Dexterity Pada pertengahan Desember 1943 Angkatan Udara Amerika dan Australia mengebom wilayah Arawe di sisi Baradaya Papua Nukini atau bagian dari New Britain Dan kemudian pada tanggal 15 Desember pasukan sekutu mulai mendarat di Arawe Pertempuran pun terjadi Armada Jepang di Rebaul dan Tanjung Glukester dikerahkan ke sana untuk melawan sekutu Hal ini tentunya diharapkan Amerika kekuatan Jepang di Tanjung Glukester sangat lemah Alhasil sekutu mengebom wilayah itu dengan brutal dan akhirnya pada tanggal 26 Desember pasukan Australia dan Amerika dengan mudah mendarat di sana Banyak perdebatan antar sejarawan tentang pentingnya merebut Tanjung Glukester Satu sisi dikatakan sia-sia dan di sisi lain wilayah itu dapat digunakan sebagai pangkalan untuk melancarkan serangan selanjutnya di Kepulauan Admiralty yang menjadi bagian dari kampanye New Guinea MacArthur menuju Filipina Apa yang memungkinkan raja yang bijaksana dan jenderal yang pandai untuk bisa menyerang dan mencapai kemenangan di luar kemampuan orang biasa ialah dengan mengetahui isi perut musuh Itulah kalimat yang tertulis di halaman buku Perang Pasifik karya P.K.O. Jong di bab 7 yang berjudul Awas Mata-Mata Musuh Mata-Mata atau Intelijen dalam sebuah operasi penyerangan sangat penting Berbeda dengan Spying from the Air atau pengintaian dari udara yang kadang-kadang tidak sempurna Sekalipun kapal udara mengintai serendah pohon Jenderal MacArthur sangat mengandalkan intelijen atau mata-matanya Dalam operasi Cartwheel Perang Intelijen memegang peranan yang sangat penting Mata-mata intelijen ini tentunya mengetahui isi perut musuh letak tentaranya penyaluran logistiknya perlengkapan senjatanya dan lain sebagainya Mata-mata MacArthur dan mata-mata Hindia Belanda dijadikan satu menjadi Allied Intellijen Breu atau AIB Intellijen AIB kian menyebar di Irian Utara atau Hollandia Pulau Biak Moratai dan kemudian juga di Filipina Bahkan di Indonesia atau Hindia Belanda juga banyak mata-mata di sana seperti di Timor Kalimantan dan Jawa Antisipasi Jepang sebenarnya sudah ada tapi mereka tidak dapat melihat bagaimana AIB bergerak Maka di Indonesia misalnya terdapat pelakat-pelakat Jepang yang ditempel di mana-mana yang mengandung arti peringatan Awas mata-mata musuh Di penghujung operasi cartwheel AIB sangat berpengaruh dalam operasi Brewer untuk merebut kepulauan Admiralty misalnya menurut pengintaian dari udara bahwa kepulauan Admiralty telah dikosongkan Jepang sebab lapangan udara dan gedung-gedung dalam keadaan kosong dinas intelijen MacArthur menolak laporan itu menurut spion-spionnya di kepulauan tersebut masih ada sekitar 5.000 pasukan Jepang maka MacArthur segera percaya akan laporan spionnya dan oleh karenanya siaga masih harus tetap ada Kepulauan Admiralty terletak 360 mil di Barat Terbaul Hitoshi Imamura segera mengirim bala bantuan ke Kepulauan Admiralty namun apalah daya MacArthur terlebih dahulu menargetkan Pulau Los Negros dekat Pulau Manus ke Pulauan Admiralty yang melengkung seperti tapal kuda setibanya di sana kapal-kapal Amerika lantas mengebom dengan brutal sebagai serangan pembuka setelah itu mereka mendaratkan mendaratkan empat kendaraan amfibinya secara berkala pasukan darat Jepang sempat menghalau apalagi para sniper-snipernya juga menembakkan ke target namun tak lama mereka dibabat habis oleh pasukan segutu atas bantuan spion-spionnya setelah dalam kondisi aman jenderal jenderal McArthur dan laksamana King Kate pun mendarat namun di saat itu ada beberapa pasukan Jepang yang berhasil menyusup sehingga keesokan harinya terjadilah pertempuran darat dan tak lama kemudian pasukan darat Amerika berhasil merebut pangkalan di sana pembersihan pasukan Jepang di Los Negros telah usai setelah itu di tanggal 4 Maret lusinan tank-tank Amerika mulai mengamankan pelabuhan Siddler meski banyak jebakan yang dipasang tank-tank Amerika berhasil memukul mundur pasukan Jepang pertempuran terjadi hingga tiga hari berikutnya empat kapal perusak dan pesawat-pesawat Amerika mulai mengebom Pulau Manus tak lama kemudian mereka mendarat dari bangker-bangkernya meriam-meriam dan siniper Jepang berusaha menghalau namun apalah daya kekuatan Jepang dari awal memang sudah melemah dalam kondisi tempur banyak dari pasukan Jepang yang kelaparan dan terkena penyakit mereka dengan mudah dibabat habis oleh pasukan Amerika setelah Los Negros dan Manus berhasil dinetralkan barulah belasan ribu pasukan sekutu menyebar ke pulau-pulau kecil di Kepulauan Admiralty untuk membersihkan sisa-sisa pasukan Jepang 18 Mei 1944 seluruh Kepulauan Admiralty akhirnya dikuasai Amerika kemenangan kemenangan lagi-lagi berpihak ke tangan Amerika nilai Kepulauan Admiralty bagi sekutu sangat besar perebutan Kepulauan Admiralty menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada harus menduduk Kicuk Kavieng Rebaul dan Teluk Hansa yang dibatalkan di tengah operasi Kampanye Admiralty menandai berakhirnya operasi Cartwheel Filipina sudah semakin mendekat Filipina yang ditargetkan akan dilancarkan pada tahun 1945 seakan tidak mungkin di tahun 1944 pun Mike Arthur seakan yakin jika dia akan berhasil mendarat di Filipina dengan selamat janjinya masih dipegang teguh I shall return aku akan kembali akan kembali ke Filipina begitu juga pembahasan ini we shall return kita akan kembali di episode 16 berikutnya episode yang sangat epic mengenai strategi lompat katak Amerika di New Guinea menuju Filipina selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati